Halo, selamat datang di Yuda Media HD. Kali ini kami menyuguhkan sajian baru kisah misteri dari Aras Anggoro. Teror di Ceremai, part 1. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga nge-game. Masalah baru muncul menjelang kita turun di pengasinan Ayu Haid. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan nge-game semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, nge-game semalam lagi jelas tidak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan. Aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur lingkar jati agak bahaya untuk dibawa berlari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin karena pengaruh Haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangga Buwana, kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana di? Udah sore banget. Nge-game lagi atau gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk. Sekalian capek. Kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu. Kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sangga Buwana. Ayu cerita, waktu di Sangga Buwana dia sebel banget. Harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel. Andai gak ada yang naik lagi, enak diturun gak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul. Kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal. Di Batu Lingga Ayu membuang bekas pembalutnya ke Rerimbunan Semang. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan. Peking ulang. Kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan dan aku di belakangnya. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belakang hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangan keril lu ya. Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan kerilku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya, kupikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati, mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk. Kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesungguhannya, dia berulang kali menyebut pocong, pocong, pocong. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi. Sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya, aku mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan bang. Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris. Tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang, semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku enggak ngerti artinya, terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa ini. Badanku gemetar. Ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur, dia jongkok di bawah pohon. Kali ini, bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku semakin erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya. Karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat. Gemetar dan keringetan. Kali ini, Ayu sudah memelukku. Dia, walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tetapi, dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini, hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi, membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu, aku melihat tangan keluar dari tanah, ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapa oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. Tiga orang tampak sedang mengelilingi api unggun. Satu orang melihat kami. Dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu. Yuk kita mampir dulu ke situ. Ngopi istirahat. Besok aja jalan lagi. Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras. Sambil berteriak-teriak histeris. Di, sadar di, istighfar. Nggak ada apa-apa di situ. Tiga orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. Itu ada orang yuk. Ayo kesana. Nggak enak. Udah dipanggil-panggil. Ayu yuk. Ayu menamparku lebih keras. Sambil berteriak di kubingku. Menyurung istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri. Ketiga orang itu sudah berjarak satu meter di dekatku. Sambil nyengir aneh. Tiba-tiba kepala ketiganya lepas. Dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar. Aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas. Jantung berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu. Aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat. Dia cuma menepukku. Mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang. Aku gak yakin. Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal. Kenapa aku tidak hapap. Ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah. Aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil. Besar. Ada yang hitam. Ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh dia berteriak-teriak histeris. Pergi! Pergi! Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. Di ini elukan. Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon. Kepala yang menyembul di semak-semak. Bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepas kami. Satu dua tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku seratus persen yakin ini pasti burung jari-jadian. Lewat di atas kami burung hitam terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jari-jadian. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan. Aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batak. Nah ceritanya sampai disini dulu ya. Kita sambung besok di part 2. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.